Anda berpapalagi! Yeay! Luar biasa ini. Jangan berbicara masalah perjuangan, saya memperjuangkan kalian tuh. Aku cerita dulu ya perjuangan hari ini seperti apa ya. Ayah kalau mau bilang setiap malam kalau lagi sendiri, kalau lagi ini ya sedih. Sedihnya bukan sedih karena kita jauh, tapi ada sebuah kebanggaan buat ayah lah, termasuk putri yang selalu mandiri. Apa itu doa buat? Ada? Terus semangat atau apa? Sehat-sehat? Sukses? Bikin soalnya emang kalau ngomongnya sedih dong. Enggak malas. Pwah. Ini bukan loksyo. Tapan lagi operas. Ini cuma cerita. Santai bersama. Ini bukan, ini bukan pocsok Ini bukan, ini bukan pocsok Baru Halo semuanya Selamat pagi For your information, kita hari ini syuting jam 10 pagi loh Keuntungan ngasih tau apa Jadi biar mereka bisa ngebedain kalo kita syuting pagi kayak gimana syuting sore Karena kalo penonton setia IBT pasti tau perbedaannya Dimana perbedaannya? Mata lu sipit baru bangun Ya, 3.31 Pokoknya buat kalian semua ingat acara ini hanya ada di Youtube, gak ada di TV Karena ini bukan Talkshow Oke Bintang tamu kali ini siapa nih? Nah, bintang tamu kali ini itu adalah keluarga halilintar ya? Kenapa bisa kesini? Padahal gak hujan? Halilintar kan biasanya pas ada hujan Ini beda lagi kalo itu halilintar petir Kalo ini kan ada keluarga halilintar yang terkenal di Indonesia ini Ya, yang pastinya ini bakal rame banget dan gak mungkin muat ya disini Ya juga ya Makanya pangku-pangku Atau gak mungkin ini gak dateng semuanya Ya, tapi gini Njan Ini sebelum mereka, mereka ini kan termasuk keluarga yang harmonis, romantis, banyak tapi Apa namanya komunikasinya tuh kompak gitu loh luar biasa Nah, arti keluarga buat Njan tuh apa sih arti dari keluarga? Semuanya lah Ya, tapi emang sih Njan ini salah satu dari keluarga kecil kami yang Saya tuh kalo ngomongin masalah ini Njan nya suka mules Sendir dong Tapi Njan tuh yang selalu sigap gitu guys Untuk kakak-kakaknya kami berharap seperti Njan lah ya Semuanya, cuman mungkin mereka karena sibuk aja Jangan gitu, jangan gitu Tolong harus seperti Njan Ter sibuk apapun selalu ada Tapi semuanya juga oke Semuanya ada Nah, itulah arti dari keluarga Jadi kita tuh setiap saat Selalu Apa namanya ya Berkomunikasi Ya, betul Jadi dalam hal ini Aku, aku dong gantian Aku mau nanya Nah, kalo keluarga menurut saya sendiri gimana? Apalagi kan ayah punya anak lima Begini Njan, keluarga itu kadang-kadang begini ya Ada dua arti dari keluarga Ya kan? Keluarga itu family Ya, emang Ya kan? Yang pertama ya Yang kedua Kadang-kadang keluarga itu disalah artikan Contoh Saya ini menganggap Pak Erick Tauhir itu keluarga Ya Pak Erick Tauhir itu keluarga Saya datang ke rumahnya Terus saya ngetuk pintu Dibuka Dan ternyata benar Pak Erick menganggap aku keluarga Hei, kamu keluar enggak? Keluarga 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 Itu diusir namanya Itu Ya udah lah Biar gak usah lama-lama lagi Biar kita bisa ngobrol langsung sama keluarganya Karena Dan excited banget Jadi langsung saja kita panggil ini dia Keluarga Halilintar Oh, gimana sih? We are we are Mompong Li We are Mompong Li Gimana? Gimana? Tadi dengerin kita ngomong ya? Dengar-dengar! Ajam gak diajak? Ya! Masih kecil ya? Ini kamu yang merencanakan semua ini ya? Ini surprise untuk Ayah, karena Bohong, jangan-jangan kamu juga gak tau! Enggak, aku tau! Kamu juga kaget Dia kaget lah, karena gak tau Aiki kan lagi di Jogja Ferdi tadi pas dilihat Tidur Semalam dia marah-marah suruh ayah pulang Padahal ayah lagi dicegat sama masyarakat tuh Kemarin tuh Di daerah Bokasi Ya udah lanjut ini Terus Putri Enggak ini sih Luar biasa ini Tapi surprise gak? Maksudnya surprise banget gak? Karena perjuangan buat kita bisa ada disini Jangan berbicara masalah perjuangan Saya memperjuangkan kalian tuh Aku cerita dulu ya Perjuangan hari ini seperti apa ya Jangan menceritakan tentang perjuangan dari Jogja kesininya Pas saya tiba disini Udah tiba disini Ini berarti itemnya gimana? Ya surprise key Jadi semuanya ayah gak tau Oke Tiba-tiba pagi-pagi harus disini Terus saya pengen buang air besar Oke 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 Saya di kamar mandi Ini yang tadi aku ceritain Jadi tiba-tiba aku pengen buang air besar Terus tiba-tiba aku buang air besar Si pintu kamar mandi slotnya gak bisa di ini Jadi aku buang air besar Tapi nahan pintu gini kan Tiba-tiba ada yang ngechat Si ayah ke kamar mandi Kamar mandi yang dipakai cuma bisa satu Yang satu rusak kan? Yang satu rusak Yang satu rusak Yang satu rusak Terus tiba-tiba Aduh gimana ya? Terus ayah mungkin udah kebelet banget pengen keluar Jadi ayah dari depan udah Nyai-nyai Terus tiba-tiba mau di dobrakan awaya Aduh Terus aku bilang Bilang aja ke Tian Ini udah gagal ini aku kejebak ini mah Ini gak bisa keluar ini lu gimana ya Terus tiba-tiba Tian keluar Kang Udah tuh di lantai 2 aja Ini udah mau beres Ini mah gak kejutan Terus pura-pura aja nyalain air kan Lu ini bakal gagal ini gak bakal Terus lalu bilang Ayo Kang di lantai 2 aja Gatau gue di lantai 2 dimana kan Lama banget lagi Mas masih lama mas Pertanyaannya dua nih Kalau misalkan gak di jawab takutnya curiga Karena ada dua orang dari tim ayah Ngedatengin terus aku bilang Eh eh Masih 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 Mas Lama banget boker mas Dari tadi nih Terus gak jawab-jawab Diem aja Terus kesini marah-marah tuh Mas tuh bilang itu ngapain itu dia Masa boker Ada Soalnya anda itu Luar biasa Tuhan Tuhan Ini satu hal yang aneh Tian tiba-tiba nyusul Tapi gue gak nge Kang di atas aja di lantai 2 Enggak gue disini aja nunggu ah Lama kan disini ada 25 menit Luar biasa Luar biasa luar biasa Nah kalau teteh Tadi gimana ceritanya bisa datang sini Teteh mah perdi Perjuangannya gimana kalau ini perjuangannya Perbokeran Lama ya Lama ya Lama ya Lama ya Dan harus bangun pagi Ya kan Ya terima kasih lah Sudah datang kita tutup saja ya Ngapain Ngobrol-ngobrol dulu lah Ya kan kalau mau ngobrol di rumah aja kita Ngapain di sini Ya udah gapapalah Pantesan tadi ini keluarga Halilintar Kan 17 nya banyak Gua liatkan Rasaan nggak ada Dari mana ya Ternyata yang datang keluarga Halimun Ya beda emang Nah jadi guys Di Nibu Kontoksnya itu ada pertanyaan tipis-tipis Ya jadi pertanyaan tipis-tipisnya itu Menurut kalian siapa sih yang hidupnya Paling beruntung di keluarga kalian Jawab aja kira-kira yang paling beruntung Ini dijawab berarti Iya dong kan pertanyaan Pertanyaannya apa tadi Pertanyaannya siapa yang paling beruntung di keluarga kalian Ini bertiga sih hari ini kalau hari ini Iya berarti kalian bertiga Karena kamu lagi pilek Gak harus Paling beruntung Kamulah Iya lah ya kan dari kecil juga kita makan maksudnya Ngerasain Ngerasain susahnya Terus Verdi juga walaupun paling terakhir Tapi dia lahir juga masih pakai Paraji Masih pakai Buat Dugun Beranak Kamu yang beda sendiri di Bidan Ya tapi Bidannya juga kesusahan tau Sama kita Sama-sama Fasilitas kamu tuh Ada gitu loh Nah kenapa ya Aku penasaran Kenapa aku di Bidan Sedangkan Verdi Sama Mangkas Eh begini Jadi pada waktu itu Kalau Aiki kan di Cimahi lahirnya Putri di Cimahi lahirnya Nah tiba-tiba kita pindah ke Cicalengka Beli rumahnya Aogi waktu itu Nah sekarang rumahnya masih ada di Cicalengka Dan yang mau beli silahkan hubungi Ceritanya lanjutnya Oh iya Itu rumah hoki ya Rumahnya itu sangat hoki banget Jadi kalau kalian yang beli rumah itu Hokinya akan bertambah Jadi silahkan dibeli dan Bunda Bunda Nah ke Cicalengka Nama Engkas itu Almarhumah Amangkas Jauh dari Cicalengka Nah Mama waktu itu Almarhumah Lagi kebelet Langsung buru-buru dibawalah ke Bidan Karena dulu nggak ada nomor telepon Mengkas itu pakai kohkol Tong 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 Baru datang Mengkas gitu Jadi sebetulnya nggak ada yang dibeda-bedain sebetulnya Cuma perbedaannya dia di Bidan Eee Kamu di rumah Gitu Tapi yang paling unik itu Yang lahir sendiri dia Dia mah lahir sendiri Mengkas belum datang dia udah keluar Waaah Gitu Makanya bandel Makanya bandel Gitu Oke Buat Mas Rizky dan Mbak Putri dan Deferdi Pernah nggak sih kalian Sesama keluarga nih Berantem Tapi nggak dikontenin Oh berantem tapi Kan banyak tuh yang berantem dikontenin Iya Nah kalau Siapa Siapa aja itu Enggak Kalian pernah nggak berantem Enggak aja sih Teh Enggak pernah Alhamdulillah Enggak Mungkin kalau dulu mah masih kecil kan Tapi dulu juga Enggak Nah kalau waktu kecil berantem mah Berantem kayak Maksudnya sampai jambak-jambakan itu kan masih kecil gitu Tapi kalau udah gede gini mah Malah Justru malah menghindari buat berantem gitu Kalian kan kalau aku sebagai kakak harus Nawalin biar jadi lebih dekat sama si Teteh Mau VRD gitu Kamu sekarang saya yang tanya Kamu pernah nggak berantem yang nggak dikontenin Naw VRD Sering lah Sering lah Sering Dia tuh mukul Tapi bener yang paling-paling ini tuh dia Kalau udah emosi tuh dibanding sama yang lain ya Aiki termasuk orangnya yang kabar Kalau misalkan dimarahin tuh Aiki tuh lebih Yaudah ya aku minta maaf ya ya Yaudah lah aku udah emang gini lah Emang aku mau kurang emang Aiki tuh Aiki Sama kayak Teteh sama kayak gitu Kalau dia nggak Apa Sama aku juga Lu asbak apa aja lu lemparin Beneran waktu dulu Waktu kecil dia paling bandar Guling-guling di komplek orang coba Suruh neneknya buka BH sekarang Itu waktu dulu Kan emang Jan paling iseng sama Verdi gitu mungkin Ya aku nggak iseng aja Dia lagi tidur aku main Dia yang main apa Tuh ditendang Nanya baik-baik aja Nah ini mungkin ada orangnya nih disini nih Kenapa kamu tiba-tiba Kamu kan paling emosian tuh kamu Kalau apa-apa udah emosi Apa-apa udah emosi Kasanya sih emang geler aja Kasanya sama Kakak Emang jijik Jangan situ lah Tapi ya memang kalau masa-masa kecil kayak begini ya Emang begini lah gitu normal lah gitu Kalau dulu kan A-A sama si Teteh Karena laki-laki sama perempuan Jadi nggak terlalu gimana-gimana Gitu Oke Aku mau nanya sama Verdi Njan di mata Verdi itu gimana? Njan di mata Verdi itu gimana? Nggak tahu Nggak tahu? Kalau Kakak Njan menurut Verdi itu gimana orangnya? Orangnya gimana? Kakak yang kayak gimana Kakak yang kayak gimana? Nyebelin Ya nyebelin Oh nyebelin Emang kamu suka iseng? Iya tapi Makanya itu suka kosel Verdi itu Iya kamu kok Verdi lagi diem Gitu kan Verdi Itu sama kayak kayak Aiki ke kamu kan gitu Jangan dibalikin lah kasihan dia Kayak jaman ospek dulu Harus di ospek lagi Oke Verdi Paling baik itu Njan Teputri Atau Aiki Semuanya Semuanya Berarti aku termasuk dong Baik Kenapa aku baik Topapin ya Di topapin Tapi kalau Verdi gitu Ya nggak dibalas nih Ya Nggak dibalas lagi Ya please 200 aja ya Sumpah ya ini terakhir Beneran ya Nanti aku kirim virtualnya ya Nggak dibalas lagi Ayah Please Nunggu sampai dijawab Oke Pertanyaan selanjutnya Pilihan ganda Senilai 2 juta rupiah Yes Hadiahnya dari mana Dari ayah lah Kita kan sebagai anak-anak saya Ini masih Masih low ini Espro lah Ya Nggak apa-apa Kita juga belum masuk-masuk ini Njan Jangan ada hadiah dulu lah Menemanya keluarga harus pakai hadiah Oke Kira-kira menurut kalian Siapa yang akan lebih duluan nikah Di keluarga tambun A Jan Jan B Rizky Febian C Tak Putri D Ayah Sule D D D D D Apakah betul jawabannya? Kita lihat lagi nanti Nggak harusnya pertanyaan kayak gini mah yang udah dilewatin ya Iya Maksudnya Kalau gini mah Kalau gini mah kan nggak tahu jawabannya Belum tentu ada jawabannya Dua juta nya gimana Iya bener 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 Ya apapun itu lah Ya itu Jadi ya kita lihat aja Ya kita lihat aja nanti lah Yang penting mah Tidak 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 ada kendala lagi lah ini ya Untuk depannya Amin Amin Oke Kita bahas rencana nikah biar trending A A A A Iki Bukan pilihan itu Aiki ada rencana Bukan A Iki ada rencana B B Bukan itu pilihan garese Bukan tanya jawab lagi Ada rencana buat nikah Ada Alhamdulillah Kapan Dari trending aja Tahun depan Amin Tahun depan Ya kan udah ngobrolin juga waktu itu Oke Tahun depan Ya Aiki emang tahun depan Ayah Ayah Apa mau barengan aja Masal gitu Tiga-tiganya langsung barengan Jangan lah Ayah dulu lah Emang udah ada calonnya Emang udah ada Emang udah ada Pertanyaan lain yuk Kak Kalau atas putri Ada rencana nggak Buat nikah Hahaha Biar semangat lah Rencana ada tuh Rencana ada Oke Kapan Makanya Emang kajepri kan Iya Siis Ehm Kalau Rencana pasti ada Semuanya juga Tapi kalau dari perbincangan Mereka berdua Jadi Jeffrey Bilang sama Ayah Bahwa Jeffrey pengen Punya rumah dulu Pengen punya segalanya dulu Baru Bisa menikah sama Teteh Jadi Mempersiapkan diri dulu Loh iya Laki-laki harus menjadi Laki-laki yang bertanggung jawab Oke Kita bahas wedding dream kali ya Mimpi Mimpi kalian tuh Kalau wedding kamu tuh Maunya kayak gimana Nah Kita gimana Nanyanya dari yang lebih tua Dari ayah Ayah mau adat Mau adat apa Kayak misalnya ayah Pingin ngundang Coldplay Coldplay Ya kan beda-beda Enggalah Ayah mah Cuma Maunya Biasa-biasa aja lah Di rumah berarti Ya Dimana aja Cuman ayah tuh pengen Pake kostum Aquaman sebetulnya Jadi Superhero-hero gitu Jadi Cuma pake Catwoman Ya kan Cuma Aquaman itu ada Pasangannya Siapa Ada ceweknya gitu Nah nanti Jadi si ceweknya tuh pasangannya itu Aqua Aqua gel Mungkin ya kan gitu Aqua gelas Ya pengen Pengen unik aja Sebetulnya Tapi kan nanti kita Disinkronisasikan sama Pasangan kita Mau atau enggak Harus mau sih Itu bagus Oke Kalau Aiki Dream weddingnya seperti apa Gak ada Kalau aku mah yang penting kan tetep ngikutin Ada Budaya Apalagi kan kalau Lini kan Bali Terus aku Sunda Jadi kan nanti juga Kayak di combine Antara Antara dua budaya itu Kayak misalkan sebelum nikah ada Ada tanah kan mau pamit dulu Terus Nikahannya Baru Yang penting mah kan Acara pernikahan sakralnya Bener-bener Terlewati Kalau Dream weddingnya mah Gak tahu Yang penting Belum ya So much go on lah Let it flow Let it flow Let it flow Let it flow Teh Putri pengen kayak gimana Teh Gak ada Kejap itu apa Semarang ya Gak ada Berarti gak ada mimpi Mau pengen gimana Ini kalau Kalau konsep gitu Kalau yang kejap gitu Iya Kalau mimpi itu Misalkan kayak si Ma'am Aku tanyakan Dan Am Nanti kalau misalkan Am nikah Wedding dreamnya apa Dia tuh kayak mau pake kostum Gubiju Gitu Gitu Nah Tete mau apa gitu Kayak ayah tadi aquaman gitu Gak ada Belum ada Oh gak ada Kayak pingin undang penyanyi Siapa Nah tapi cuma kalau aku sama Lini tuh kepikiran gitu Jadi kayak Kita bikin dua acara Misalkan satu di Jakarta tuh Karena kan kita tahu keluarga Dari ayah gitu kan Banyak keluarganya Jadi dibikin dua acara Kayak misalkan Jakarta Satu Bali Terus kayak kemarin itu kita ngobrol kayak Biasanya kita kan nyanyi di wedding ya Kita menghibur orang Sekarang kita pengen Kira-kira kamu pengen siapa Ngundang siapa Jadi nantilah giliran Biar kita nontonin orang gitu Tapi pasti pas nikah Kamu itu pasti akan viral begini Wah hebat Rizky Bebian Menikah Mengundang Jan dan Putri Delina Dan Sule Gitu Pasti gitu ya Kita ngapain ngundang-ngundang yang lain Lebar-lebar duit Gitu Kita aja udah Ada nih berarti ya Belum-belum kepikiran Belum-belum kepikiran Oke Undang EXO Nah Bisa jadi Kalau mau Akan saya upayakan Kalau kasih sayang sama anak Harus diberikan lah Buat siapa saya bekerja seperti ini Berapa orang 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 Yang datang Satu Kan nanti aku Tinggal bilang ke Nanti Nanti Oke FYI Guys Iki Berapa kesini Episode 6 Sekarang Sudah episode 166 Lebih that's it ya ini 160 kelewatannya iya kan lah iya iya ya gitu ya nah gimana ada perubahan gak dari studionya mungkin atau dari IQ nya dari kitanya enggak lah maksudnya tetep bagus tetep seru apalagi yang janya kan lebih talk aktif sekarang mana lebih berani gitu oke Teteh juga waktu itu datang kesini sama Kak Jeffri episode berapa waktu itu episode 8 episode 8 dan sekarang udah 166 gimana perasaan Teteh sudah bisa diundang ini bukan juga sama berarti sama tadi waktu itu bahkan jadi ke-10 waktu itu episode 10 oke pertanyaan titipan dari lambe saya turah nih kita kan disini kurang azam seperti apa sih azam di mata kalian dari siapa dulu dari IQ kalau dari aku mah ya pastinya tuh adik yang harus kita cintai terus juga bagaimanapun juga kan one day itu satu saat nanti itu kita juga harus memberikan kasih sayang yang sama seperti aku kasih kasih sayang ke adik-adik gitu cuma kan untuk saat ini mah kita mengerti akan situasi jadi kayak biarkan azam apa biar gede dulu nanti biar dia juga biar kitanya enak ketika bisa mendekatkan dirinya gitu oke Teteh kita mah kangen ya tiap hari juga selalu kangen sama azam kamu deh sama apa yang dikangenin dari azam kalau dari kamu ya apa ya apanya pastinya ngapain gemes apa yang dikangenin dari azam kangen lah kalian juga kan semuanya juga kangen kita kayak di grup kan yuk kita kesana ya cuma mungkin karena situasi dan kondisi pada pada sibuk semua yang ya disana juga sibuk juga ya bener kata IQ ya kalau kita nunggu azam nanti kalau sudah mengerti kita berkomunikasinya juga ya yang penting kita selalu berdoa dan kita pasti akan bisa bersama amin azam nantinya amin ayah kan jarang ketemu sama Aiki biar akrab nih ada yang pengen ditanyain gak gak ke Aiki doang sih ke semuanya maksudnya iya kan ayah jarang ketemu ya nah ada yang mau ditanyain gak gak ada apa lagi yang ditanyain hanya cuma doa saja Iki udah bisa mandiri itu udah satu kebanggaan buat ayah amin setiap ayah kemana-mana selalu oh Aiki hebat Aiki hebat dan nama ayah tuh harum sebetulnya dengan adanya Iki mempunyai kreativitas yang tinggi Iki yang selalu berkarya oh ayah mah bangga lah ayah kalau mau bilang setiap malam malam kalau lagi sendiri kalau lagi ini ya ya sedih sedihnya bukan sedih karena kita jauh tapi ada sebuah kebanggaan buat buat ayah lah termasuk putri yang selalu mandiri kadang-kadang ayah juga kalau misalkan suka nangisnya gini kalau misalkan teteh bawa adek-adeknya teteh perlu dana gak teteh oh gak usah tuh ya ada itu juga membuat ayah kok anak-anak hebat banget ya maksudnya bisa mandiri gitu dan itu aku terima kasih sih sama kalian yang ibaratnya bisa terutama bisa menjaga nama baik dan marwah keluarga itu sih amin dan bisa menunjukkan bahwa kalian itu bisa mandiri amin kalian tidak cengeng kalian tidak tidak mestimul oh mentang-mentang ayahnya begini kalian tuh gimana-gimana itu lah itu yang membuat ayah salut sama kalian makanya ayah selalu berdoa tetap kalian seperti ini yang selalu kompak di grup selalu bercanda mungkin next ajam juga nanti kalian harus rukun lah dengan ajam dan mungkin ada satu lagi dari dari mana yang nanti ada gitu ya itulah intinya bangalah sama sama kalian ya selalu hormat terutama itu selalu hormat sama orang tua sama yang lebih tua itu sih hebat biar ada dagingnya kayak talkshow lain kita bahas karya Aiki juga ini katanya baru rilis album apa judulnya berona ya berona guys ini apa sih oh sudah nah nah tau gak lagunya sekarang udah banyak yang kapar-kapar berarti ini berarti sebentar lagi akan lebih melecit lagi nih albumnya berarti berapa lagu Ki di album kan ada 10 lagu kan semuanya juga udah pada dengar biasanya kan udah udah tau jadi ada 10 lagu terus ada kolaborasi ada Teddy Aditya ada Gangga sama rapper Bassboy gitu ya dan itu seperti trending yang lagu Luka kalau gak salah ya trending di Youtube Alhamdulillah jadi buat kalian yang mau lihat albumnya Aiki kalian bisa merapat ke channelnya Aiki ya ya oke nah berona ini tuh konsepnya seperti apa berona mah sebenernya karena album kedua ketahan gara-gara ke pandemi terus akhirnya mau gak mau harus bikin album gitu jadi akhirnya yaudah bikin si berona ini tuh jadi album awalnya dari lihat di google tulisan berona kok lucu gitu berona gitu padahal belum tau artinya apa gitu terus udah ngomong aja ke tim udah berona jadiin album emang apa artinya gak tau udah googling aja bareng-bareng akhirnya pas googling ternyata artinya beragam dan berwarna yaudah akhirnya pas dengan memang konsepnya gak mau kalau di album ini tuh waktunya dimana mendewasakan segi musikalitas A-A terus juga cara penulisan lagu A-A terus juga ngeliatin cara A-A berkolaborasi dengan orang gitu jadi pengen pengen ngeliatin sejauh mana bermusiknya di album ini gitu gimana perempuan satu-satunya tentang album Aiki yang berona yang berona keren banget aduh amin karena kan abis ini juga ada berapa duit juga kalau dibilang apa kayak disuruh pilih tuh kayaknya gak bisa deh karena semuanya tuh bagus banget amin kalau disuruh pilih satu lagu lagu apa itu lagu favorit banget sih yang paling suka yang mana di album Aiki yang paling suka yang mana luka oh yang luka tapi aku juga suka luka ya sekarang tapi kan itu mah ceritanya tentang lagu kesedihan sedangkan ayah berbunga-bunga kan saat ini wah iya iya tapi kan aku suka nadanya oh nadanya yang gimana kalian tau berbunga-bunga dari mana ya terlihat ya terlihat aura lambe curatu garcep sekarang iya ya intinya bagus lah ya ini bagus bagus tapi putih tuh ini hebat eh Iki nih kalau misalkan bikin sebuah lirik gitu ya kalau misalkan Ki ini ada apa namanya ada joplin bikin lagu kayak terpisah jarak dan waktu itu gak sampai 10 menit ya itu langsung dikirim langsung jadi lagu kayak semalam ngobrol gitu ngobrol pagi pagi waktu bangun tidur pagi pagi ngobrol ngobrol terus ada nap napas apa Ki karena aku bilang ya doain album kata aku tuh bilang gitu ya selalu ada tuh di setiap nafas katanya ayah katanya tuh wah bagus tuh jadi lagu terus jadi lirik dikirim lirik langsung ada lirik dikirim langsung dikirim dikirim sebagai ayam siap nanti aku salam wah halil hahaha nah gimana kalau misalnya kita lirik buat nyanyiin disini nanti biar ayah yang bayar raiki oke 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 aku yang bayar iya lunas dong kok lunas waktunya itu 66 juta belum dibayar oh iya oh iya oh iya bener iya pake lagu oh iya bener 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 udah yuk ini nyanyi langsung yuk aduh saya nyari lagi lagi nyari satu persatu satu persatu rasaku bersemu buatku melayang bersemu dikirim tanganku agar ku tak jatuh meski jatuh tetap di dekatmu oh ku terbawa ke melayang oh iya bener oh iya bener bawal aku kemana pun kau mau hati telah tertuju padamu izinkan aku temanimu selalu untuk selamanya oh oh masih terasa di dalam benaku saat kau ucap kata cinta satu persatu rasaku bersemu buatku melayang pegang tanganku agar ku tak jatuh meski jatuh tetap di dekatmu oh ku terbawa ke melayang bawa lagu kemana pun kau mau hati telah tertuju padamu izinkan aku temanimu selalu kesalamanya oh oh ku terbawa lagu kemana pun kau mau hati telah tertuju padamu izinkan aku temanimu selalu ku terbawa lagu kemana pun kau mau oke nah ada peran ayah gak di lagu-lagu aiki ada lah bukan ayah aja kalian juga karena kan misalkan kalo setiap bikin demo teh pasti orang pertama yang aku kirimin teteh terus njan terus ayah terus akhirnya ngasih saran kayak salah satu yang dipilih untuk jadi single pertama di album juga karena aku ngedengerin saran ayah ketika dengerin lagu Brona terus ayah ngerasa lagu Brona catchy karena nadanya ah gus ya mah jadi akhirnya aku pilih Brona gitu oke nah kalo aku penasaran sama Aiki ini di luar pertanyaan Aiki kalo dari satu album itu ada yang paling Aiki suka gak? dari sebuah album kalo disuruh tanya banyak orang yang nanya aku gak bisa jawab karena aku ngerasa di sepuluh lagu itu tuh kayak punya rohnya sendiri kayak punya racunnya sendiri kayak aku denger lagu yang ghosting aduh enak part ini kalo denger yang ini enak ada part ini jadi susah kalo disuruh pilih cuman kalo yang bener-bener aku ngerasa beda banget ya Brona aku ngerasa Brona ya oke kenapa sih gak misalkan Brona dulu nih satu halo enggak maksudnya satu ya jadi single single kan ini gak dalam satu hari itu keluar semua kan dudut-dudut gitu karena ya balik lagi tadi karena deadline yang udah kita planning karena kan ini pekerjaan yang tiga tahun yang lalu di album jadi kayak sedangkan planning udah 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 mepet kayak misalkan ketika rilis Brona sedangkan konser harus udah ada kayak karena kan kita ada kerjasama sama brand-brand gitu jadi kayak mau gak mau ngejar-ngejar deadline gitu kencang alhamdulillah 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 terde kakak mau nanya nih ayah kan seorang pelawak Aikita putri penyanyi kakak model nah kamu mau jadi apa model kamu kamu mau jadi apa nanti total gaming kah gamer gaming gamer kamu kayak kamu mau jadi aktor apa pelawak iya kan tadi itu kayak aktor banget acting banget kayaknya tapi kamu suka kalau film suka film yang apa setan action horror atau apa gak suka paling suka film apa horror ya horror coba saya masal yang aja sebetulnya tapi dia memang pengen main film sebetulnya pengen main film lagi nunggu dan kemarin udah nanya sama Bu Danti Hai Bu Danti tetap menunggu janji anda tapi katanya lagi di apa namanya di skip dulu jadi kalau tidak akhir tahun ini awal tahun jadi bikin jilan masih kecil ini wih keren amin semoga amin semoga ya baru inget ya baru inget ya iya makanya jangan gede dulu takutnya pas begitu hehehe maksudnya januari kamu udah gede diganti wistay segini nah teteh teteh kan juga musisi kan karena teteh punya dua lagu nah teteh dalam waktu dekat ini ada mau bikin lagu lagi gak atau ngeluarin lagu lagi gak kayaknya kalau untuk sekarang teteh masih resmi ah kenapa teteh tapi gak apa-apa maksudnya kita bikin-bikin aja aku belum bilang sama teteh putri jadi aku tuh pengen sama Lini udah ngobrol kayak pengen bikinin satu lagu emang khusus buat putri yang bawain gitu tapi tetehnya mau gak mumpung banyak orang mau gak kalau dibikinin sama teteh Lini sama aku mau lah mau oke itu karena karena seperti itu dari dulu dia pengen mandiri apa namanya gak mau lah misalkan AHA punya karya ada AHA jadi aku harus punya karya itulah yang harus saya lihat tapi untuk saat ini itu harus itu harus akhirnya bisa jadi nanti mungkin lagu ayah nanti ada lagu yang bagus lah nanti judulnya 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 melatih di gunung itu dan ada burung di atasnya panjang banget panjang ya oke jadi kalian ini udah ada jawaban dari putri mau dibikinin lagu sama Aiki dan Mahalini nanti akan dinyanyikan amin ya Allah oke buat kalian semua termasuk Ferdi juga next project dan harapan kedepannya apa dari teteh dulu sekarang teteh jadi biar gini ya aku enggak dong ya kan kamu juga harus teteh dari kamu aku untuk project mungkin harapan apa ya harapan yang pasti sekarang masih di jalanin aja dulu masih masih dipikirin juga mateng-mateng pengen seperti apa dan apa jadi yang paling terpenting sekarang masih pengen kumpul sama keluarga dulu apa kumpul 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 masih dipikirin ya berjalan aja berjalan aja kita juga kan masih rajin ngonten-ngonten ya betul jadi tolong di imin oke kalau A next project Ferdi dulu Ferdi dulu Ferdi dulu dong kalau Ferdi mah harapan kedepannya top up lebih naik oh dari 100 200 300 gomeng ya segitu aja dulu ya bagus 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 oh ya Ferdi sebentar lagi kan SMP dia mau SMP dimana oh mau di ini apa di school international International School kalau albumnya ya harapannya semoga bisa jadi inspirasi buat banyak orang apalagi buat orang-orang di luar sana yang bingung punya akses, punya wadah buat bermusik jadi semoga ketika denger-dengar lagu ini itu bisa termotivasi menjadi penyemangat buat mereka biar kayak pengen berkarya juga gitu terus harapannya sama ya sama aku juga pengen-pengen ngembangin yang aku lagi jalanin kayak aku kan ada airfast musik pengen ngembangin terus aku juga gak pernah tau kedepannya aku ini mau sampai kapan jadi aku juga kayak pengen nge-explore kalau kayak di luar itu harus bisa dikembangin airfast musik itu mau jadi apa dan gimana terus aku juga airfast musik tetep mikirin ke depannya kayak aku mikirin Njan, aku mikirin Teh Putri, mikirin Unen jadi sampai sekarang mikirin ke depannya kayak 5 tahun harus kayak gimana sama Berona kan rilis kemarin tanggal 21 akhirnya Alhamdulillah nanti tanggal 3 November sama 4 November aku ke Kuala Lumpur sama ke Singapura khusus tur di sana khusus tur berona khusus tur berona kita ikut ya kita ikut boleh lah Hayu ya itu jadi mungkin menggandeng apa Gangga dan yang lain-lain yaitu salah satunya untuk produktivitas di iya airfast musik airfast musik dan salah satunya mungkin tidak mendukung kemungkinan Putri amin harus dan mungkin aku jadi talent airfast juga boleh kan aku kemarin sudah menyarankan yang kemarin dicet iya ada SL media anda diam saya lagi ngomong sempur SL media kan SL media SL medianya kemanain SL medianya SL media hanya jalan lah kan ini mah side job masa gak boleh saya juga ngucapin terima kasih jadi dengan adanya berona ini aku dikenal sama masyarakat sebagai tukang bajai oh iya oh iya jadi komennya yang paling keren itu emang tetep tukang bajai hahaha oke terakhir banget oh itu Ayah ini kamu kamu terakhir banget harapan dari kalian buat Njan di entertain apa kamu itu kamu apanya ya kamu harapannya apa aku tanya terakhir nih harapan dari oh iya bener bener ya harapan dari kita buat Njan yang baru mulai mau di entertain ya bener bener harapannya apa teh teh apa harapannya yang pasti sebenernya cuma pengen masih pesen aja buat Njan selalu siap terus belajar terus tindahati terus yang pasti tetep sukses amin perbudek harapannya apa anjian di entertain top up oh biar kakak bisa top upin iya satu lah alasannya apa itu doa buat Anjan selalu semangat atau apa sehat sehat sukses sukses kalau ngomongnya sedih deh gitu enggak males hahaha jujur ini mah sedih enggak males hahaha bagus gitu itu kejujuran itu bener daripada kita pura-pura begini padahal hatinya enggak itu nah kalau Aiki kalau dari aku mah sama mungkin kayak Teh Putri kalau di dunia kayak gini mah kan harus harus bisa belajar semua bidang gitu walaupun misalkan kalau fokusnya pengen dinyanyi tapi gak ada salahnya untuk bisa me-explore bidang yang ada di dunia entertain iya terus juga circle pertemanan harus lebih bisa milih gitu lingkungan juga terus yang terpenting attitude gitu bersikap sama orang kayak gitunya amin oke terakhir ya ayah harapan dari ayah buat kita semua aku udah gak ada harapan lagi sih aku pengennya juara keluarga kita ini amin harapan keempat lah gitu artinya kita harus membuktikan kepada orang-orang apapun yang terjadi kita masih tetap kompak kita tidak pernah berantem kan ada anak yang berantem sama orang tuanya ya kan ada yang sama kakaknya berantem ada yang gak tanya-tanyaan ada yang sama adeknya diomongin sama yang kakaknya diomongin tapi kalian itu hebat kalian itu hebat selalu support selalu saling memberikan yang terbaik amin dan itu ayah harap tetap seperti ini dan kita tetap pernah hati jadi kita tidak punya apa-apa di dunia ini yang punya itu kita saling antara manusia dengan manusia jadi kalau kesuksesan itu bukan karena ayah sudah terjun di dunia yang tentu tapi dituntut kreativitas kalian juga untuk lebih bisa berkarya oke guys jadi sekian saja ini bukan talkshow episode kali ini gak kerasa loh ini lama banget loh kita iya kerasa berarti jadi makasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir jangan lupa buat kalian semua untuk di like, comment dan subscribe ingat acara ini hanya ada di youtube gak ada di tv karena ini bukan talkshow topshow 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 terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.